Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mungkin kalian semua tidak mengira hanya gara-gara konten video remi itu channel kita bisa ditolak monetisasinya kenapa? ini ada salah satu contoh channel yang tadi malam channelnya itu ditolak monetisasinya dan beliau meminta bantuan sama saya untuk mengajukan banding tetapi saya angkat tangan karena yang diwajibkan mengajukan banding itu si pemilik channelnya langsung jadi buat sahabatku di saat kita membuat channel youtube kita pahami dulu jangan sampai kita hanya tergoda melihat channel ini nih upload video ini kok aman oh channel ini menyarankan untuk membuat konten seperti ini aman bisa dimonetisasi mungkin saja mereka itu aman karena mereka tahu trik dan caranya sedangkan kita yang mungkin belum tahu itu bisa saja kita hanya melakukan trik itu tetapi justru akan mencelakakan channel kita bayangkan bertahun-tahun mengejar syarat monetisasi tetapi setelah mengajukan monetisasi channelnya ditolak ini hampir setahun setengah lebih channel ini mengejar syarat tetapi di saat mengajukan ditolak itu yang menyedihkan tiga bulan kita baru bisa mengajukan ulang monetisasi dan saya yakin di antara konten-konten video panjang dan video shot video panjang saya cek semua aman tetapi di video shotnya itu ada konten video shot yang berisi pengajian ustad siapa tuh ya saya tidak bisa menyebutkan dan ternyata konten tersebut katanya dia ambil dari remik nah diambil dari remik bisa saja aman kalau bisa mengeditnya kalau kita tidak bisa mengeditnya jangan jangan kata saya jangan melakukan hal itu apalagi nih buat channel yang sudah dimonetisasi jangan sampai tergoda kenapa sayangi channel kita apalagi sudah dimonetisasi kita justru sedang berjuang mengejar dolar tapi justru kita malah tergoda konten yang seperti itu yang mengakibatkan channel kita berhenti tidak bisa lagi menghasilkan uang ya itulah yang harus kita pahami di saat kita membuat remik alangkah baiknya remik kita sendiri sudah jelas-jelas di video kita pun sudah disediakan remik apakah aman bah? video remik kita sendiri aman kenapa? karena kan youtube tahu di saat kita upload video panjang tampilan seperti ini dan di saat kita ambil video shot tampilannya berdiri itu kan sudah jelas-jelas beda ya dan coba saja saya cek di konten-konten saya di Bancadal itu saya ambil remik dari video kita sendiri tapi itu aman ya kenapa? ya itu tadi tampilan videonya sudah berbeda dan videonya tidak ada yang mengklaim atau tidak ada yang mengusik-musik kalau video orang lain walaupun kontennya bagus itu bisa saja mungkin saat ini aman aman saat ini aman tetapi suatu saat apabila si pemilik channel tersebut tahu itu akan melaporkan yang rugi siapa? pastinya yang rugi kita ya karena di saat kita berjuang mengejasat monetisasi pastinya ingin bisa mendapatkan syarat monetisasi dengan cepat dan bisa lolos tetapi sudah dapat syarat tetapi hanya gara-gara dua konten shot kita malah gagal di monetisasi abah juga merasa kasihan ya kalau melihat channel kalau punya channel nasibnya seperti itu kenapa? ya abah pun merasakan mendapatkan syarat monetisasi itu untuk saat ini sangatlah sulit ya jadi kita harus menunggu lagi 3 bulan nah maka dari itu di saat kita membuat channel pastikan dulu channel kita harus membuat mempunyai konten yang konten tersebut betul-betul original kalau kita hanya memikirkan ah kita buat konten seperti ini aja orang lain juga kok aman bisa dimonetisasi walaupun kita bisa menggunakan misalkan video MP3 misalkan nih sahabat semua bisa aman karena dari situ kita bisa mendapatkan puluhan ribu piwar dan kita nanti setelah mau mengajukan monetisasi kita bisa bisukan atau kita bisa burangkan itu mungkin kalau kita tahu caranya kalau tidak tahu ngapain kalau memang kita tidak tahu ya cuma nanti di saat mengajukan monetisasi ingat yang akan ditinjau konten kita itu adalah konten yang paling banyak mendapatkan piwar dan paling banyak mendapatkan jam waktu tonton kalau di saat peninjauan dari youtube ternyata konten tersebut memang bisa mendapatkan banyak penonton tapi kontennya tersebut kok tampilannya tidak ada narasi tidak ada gambar karena diburamkan oleh kita ataupun kita bisa kita apa namanya tuh kita bisa pripat nih misalkan untuk mengajukan monetisasi kalau di pripatkan yang akan dihitung jam waktu tonton itu jam waktu tonton publik ingat jam waktu tonton publik kalau video kita dipribadikan bisa saja saat itu masih nempel jam tayangnya tapi nantinya itu akan tidak masuk jadi pahami dulu buat sahabatku jangan sampai nanti menyesal di kemudian hari kita hanya disarankan oleh kita bisa mendapatkan 4000 jam tayang dengan cepat dengan cara ini bisa dengan cepat mendapatkan syarat monetisasi dengan cara ini kalau memang kita tahu kalau tidak tahu alangkah baiknya buat abah pribadi apa susahnya kita membuat konten yang betul-betul konten original di saat kita nge-plog buatlah konten nge-plog mungkin di saat kita berkebun buatlah konten berkebun itu kan lebih aman nah di saat kita mancing ya mancing di saat kita makan kita bisa buat konten makan sebetulnya konten original itu banyak cuma terkadang penyakit youtuber pemula ada yang malu mungkin di saat menghadap kamera ada juga yang males ada juga yang ah ingin bisa mendapatkan pure dengan cara konten-konten seperti itu tetapi kita malah bermasalah nantinya ya ingat jangan sampai channel sahabat semua punya nasib yang sama karena gara-gara konten remik channel kita akan ditolak monetisasi remik buatlah remik video kita sendiri ngapain video remik orang lain lebih aman video remik kita sendiri karena bebas tidak akan ada yang mengklaim kembali ke awal buat sahabat-sahabatku apabila channel kita ditolak monetisasi yang pasti kita nunggu 3 bulan dan ini pun pembelajaran buat sahabatku yang sudah dimonetisasi jangan sampai di saat channel kita sudah dimonetisasi justru kita kehabisan ide konten justru kita ambil kecomot video orang lain yang berharap video tersebut bisa mendapatkan banyak viewer dan bisa meningkatkan pendapatan dolar tapi akibatnya channel kita malah bermasalah terkena dismonetisasi ya akibatnya kalau channel kita sudah terkena dismonetisasi mungkin sahabat semua yang belum ada pendapatan tidak begitu ini tapi yang sudah ada pendapatan nih di adsenya tiba-tiba terkena dismon kan kita sangat disayangkan kita harus sama mengejar 3 bulan lagi untuk bisa mengajukan monetisasi pahami dulu disaat sahabat semua membuat channel youtube jadi jangan sampai channel kita ditolak monetisasi hanya gara-gara video shot remi dan yang pasti buat sahabatku disaat kita membuat channel alangkah baiknya kita sayangilah channel kita jangan sampai kita menyanyiakan channel kita karena yang akan membuat perkembangan channel kita itu kita sendiri dan kita yang akan membuat channel kita bisa sukses bukan orang lain pahami karena disini saya sudah sering membuat konten seperti ini tapi mungkin masih banyak yang tidak paham insyaallah kalau memang sudah nonton video ini sahabat semua bisa aman channelnya sudah bisa aman monetisasi bisa aman juga tidak pernah akan dismonetisasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati